Nih, itu siapa yang memakai baju hitam-hitam ganteng? Hai, komisi. Kabar gembira. Arya Saloka tetap bertahan di Ikatan Cinta, tapi minta syarat ini dipenuhi. Kabar gembira untuk para penggemar setia Sinetron Ikatan Cinta RCTI. Pasalnya, Arya Saloka sebagai pemeran toko Aldebaran memutuskan tetap bertahan di Sinetron Ikatan Cinta. Meskipun demikian, ia meminta sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola Sinetron ini. Arya Saloka menjadi artis yang sedang naik daun beberapa tahun terakhir. Akting ciamik dalam Sinetron Ikatan Cinta RCTI sebagai Aldebaran membuatnya muncul sebagai sosok yang mampu mengocok emosi penonton Sinetron ini. Beberapa waktu lalu, pria yang beradu akting dengan Amanda Manopo sebagai Andin, dikabarkan akan meninggalkan Sinetron Ikatan Cinta. Kabar burung itu diperkuat saat Arya Saloka pamitan dengan kru serial drama Ikatan Cinta. Tak terkecuali, Arya Saloka pamitan ke Amanda Manopo. Menanggapi isu yang terus bergulir soal dirinya yang akan mengundurkan diri, Arya Saloka akhirnya buka suara. Arya Saloka menegaskan jika dirinya tidak akan keluar dari Sinetron Ikatan Cinta yang telah membesarkan namanya itu. Katanya saya bakal keluar, enggak kok saya enggak bakal keluar, ujar Arya Saloka dikutip dari tayangan Youtube pada Kamis tanggal 21 April tahun 2022 sebagaimana dikutip potensibisnis.com. Meskipun demikian, ternyata Arya Saloka mengeluhkan soal jalan cerita Ikatan Cinta beberapa waktu lalu. Namun, akhir-akhir ini Arya Saloka malah memuji alur cerita Sinetron Ikatan Cinta ini masih bagus. Kontrak saya masih lama di sini, dan ceritanya masih bagus, tuturnya. Arya Saloka menegaskan jika dirinya masih memerankan sosok Aldebaran, berarti jalan ceritanya berkualitas. Selama saya masih di sini berarti ceritanya masih bagus, tambahnya. Arya Saloka lebih lanjut menyebut jika dirinya akan meninggalkan Sinetron Ikatan Cinta jika ceritanya sudah jelek. Kalau saya udah minta keluar, berarti cerita udah jelek, intinya itu aja. Saya kan masih di sini, jelas dong, kata Arya. Sebagai informasi, Arya Saloka mengambil cuti sementara selama 2 minggu di Sinetron Ikatan Cinta RCTI karena ada beberapa agenda syuting film layar lebar lainnya. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Alur cerita semakin berantakan, Amanda Manopo murka perannya dibikin oon. Saya pun kesal. Sepeninggalan Dona Rosamaina, penulis Ikatan Cinta yang lama, alur Sinetron yang dibintangi Amanda Manopo ini dinilai mulai takaruan. Bahkan, penulis baru Sinetron yang tayang di RCTI itu menjadi sorotan fans Aldebaran dan Andin. Pemicunya, karakter Andin yang diperankan Amanda Manopo ini dibuat bodoh. Hal ini pun diakui oleh Amanda Manopo sendiri. Melansir laman Instagram nyinyir garis bawah update garis bawah ofisial, pemain utama Ikatan Cinta alias Amanda Manopo meluapkan kekesalannya. Amanda menilai alur serta naskah Ikatan Cinta semakin tak jelas. Saya pun juga kesal, terkadang itu penulis ya, walaupun kita sudah berakting kita mengikuti penulisnya itu juga, kata Amanda. Pas gue baca wang ngeselin pokoknya, kok Elsa begini, terus abis itu kok gue bikin oon, lanjutnya. Kita mau gak mau kan harus ngikutin kan, sambungnya. Selain jalan cerita, Ikatan Cinta juga kembali menjadi perbincangan terkait munculnya pemain baru. Sudah sepekan lebih Amar Zoni memperkuat sinetron yang tayang setiap malam ini. Tak sedikit yang menduga kehadiran Amar untuk menggeser Arya Saloka. Namun, sejauh ini pihak rumah produksi, stasiun TV hingga Arya sendiri tak pernah memberikan komentar. Sampai tayangan Kamis, tanggal 21 April tahun 2022, wajah Arya masih muncul dalam pumper dan materi promosi Ikatan Cinta. Diberitakan sebelumnya, Amanda Manopo pun dibuat stres tentang naskah Ikatan Cinta saat ini. Ia bahkan menyebut beberapa cerita dalam sinetron tersebut makin terlalu memaksakan. Hal tersebut diungkapkan Amanda Manopo melalui akun Twitter, at Amanda Manopo tanggal 21 Maret tahun 2022. Stres BGT loh baca skripnya BS kena baby blues beneran nih asterisk koya, cuit at Amanda Manopo. Amanda bahkan tak tahu sosok penulis Ikatan Cinta sekarang. Mon map pemain sutradara aja kagak tahu siapa, penulisnya dirahasiakan. Mentalnya gak siap wajah tersenyum, lanjut akun at Amanda Manopo. Wanita berusia 22 tahun ini menjelaskan jika hampir semua aktor dan artis mempertanyakan siapa penulis yang baru. Mereka ingin kejelasan, mau dibawa kemana semua tokoh dalam Ikatan Cinta. Kesetresan Amanda Manopo ini terkena imbas dari retik Ikatan Cinta yang kian anjlok. Melansir laman Instagram support Talman19, sinetron Ikatan Cinta kini memperoleh rating hanya 6,5 per 29,4 TV share. Yang biasanya memperoleh tidak kurang 11 per 40 TV share.